Meskipun masih tampil di Feyenoord U21, namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 asis dari 16 penampilan. Bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21, Delano van der Heijden telah mengoleksi 23 gol dan 18 asis dari 59 pertandingan. Delano van der Heijden sebelumnya pernah dilirik Sintai Yong untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana. Tak lama berselang, Delano van der Heijden dikabarkan mendapat undangan dari Sintai Yong bersama Rafael Stuyck dan Zicho Sore untuk menjalani seleksi timnas Indonesia. Akan tetapi peran vital Delano van der Heijden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Sintai Yong ke timnas Indonesia. Kini Delano van der Heijden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI dan Sintai Yong untuk membela tanah leluhurnya timnas Indonesia. Kevin Dix dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada satu pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia. Di antaranya ada Kevin Dix dan Emil Audero. Kedua nama itu memang berkarir apik di Eropa. Kevin Dix diketahui jadi andalan klub Denmark FC Copenhagen. Dalam berlaga di berbagai ajang bergensi termasuk Liga Champions. Berkat kontribusinya FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions. Musim ini back berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen. Kevin Dix pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 asist. Lalu ada nama Emil Audero. Keeper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar. Emil bahkan sukses angkat trofi juara Liga Italia bersama Inter. Tetapi Emil Audero masih minim jam bermain di squad Inter Milan. Tentunya kehadiran 2 pemain yang penuh pengalaman dalam kariernya di Eropa itu menjadi penting bagi squad Garuda jika berhasil dinaturalisasi. Kini menarik menantikan siapa sosok pemain top yang dimaksud tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. PSSI sendiri maang sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Terakhir ada Maarten Paes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutu. Kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Keeper berusia 25 tahun itu telah dilantik kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI, Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti Jas Dasi hingga Peci ditemani oleh Direktur Media, Komunikasi dan Konten PSSI Eko Rahmawanto. Maarten Paes tumbuh di Belanda, darah Indonesia-nya mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Paes tinggal menunggu panggilan dari Sintai Yong untuk masuk ke timnas Indonesia. Sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutu. Superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang keeper dalam laga uji coba awal tahun 2024. Sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecah kagum. Bagaimana tidak keeper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan dua peluang emas Lionel Messi penyerang Inter Miami. Tak hanya itu saja, Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih clanset dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium. Keeper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan satu gol pun. Peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets. Sudah berhadapan satu lawan satu, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes. Pada akhirnya, FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Maarten Paes bukan sosok sembarangan. Pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer. Maarten Paes pun menjadi keeper utama klub tersebut. Rafael Struik kembali peluang lewati 4 top scorer dan Raja Gol Irak. Kembali memperkuat timnas U23 Indonesia, Rafael Struik berpeluang untuk bersaing memperebutan gelar top scorer Piala Asia U23. Rafael Struik tak ikut berpartisipasi ketika Indonesia jumpa Uzbekistan dalam laga semifinal. Hukuman akumulasi kartu membuat striker milik Ado Den Haag itu hanya bisa menjadi penonton. Tanpa Struik Garuda Muda Tumbang 02 Perebutan tempat ketiga melawan Irak Struik bisa kembali beraksi di laga pemungkas karena sudah terbebas dari hukuman. Partai melawan Irak sekaligus membukakan sebagai Struik untuk menyalip para kandidat peraih top scorer turnamen. Sang Bomber memiliki koleksi 2 gol yang semuanya tercipta dalam duel perempat final versus Korea Selatan. Struik cuma terpaut 1 buah dari 5 pemuncak daftar top scorer yakni Hussain Norchaf, Ali Jasim, Liang Jun, Abdullah Radif, dan Aiman Yahya. Tiga nama terakhir tak bisa lagi menambah pundi-pundi gol karena sudah tereliminasi. Jika mencetak 2 gol ke gawang Irak, Struik bisa membawa pulang trofi sepatu emas. Namun ingat bahwa kubu lawan memiliki Ali Jasim yang juga berpeluang menyabat predikat pemain tersubur Piala Asia U23. Dari segi statistik, kedua juru gedor memiliki catatan tak terlalu jauh selama ajang di Katar. Struik membuat 6 tembakan tepat sasaran, hanya kalah sebiji dibanding Jasim. Menariknya, kedua pemain pernah bentrok di level Timnas Senior. Mereka sama-sama jadi starter saat Indonesia melawan Irak pada pertandingan pertama Faser Group Piala Asia U23 lalu. Selain Struik dan Jasim, Norchaf pun berpeluang besar untuk mengakhiri turnamen dengan staus top scorer.